Oke sahabat tani kita bertemu lagi di channel Solusi Tani Di kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit tentang pupuk daun Yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan hasil panen pada tanaman padi kita Pupuk daun tersebut adalah pupuk MKP dari saprotan utama Namun sebelum kita memulai pembahasan tentang produk tersebut Saya akan mengulas sedikit atau menyinggung sedikit mengenai pemupukan di tanaman padi Pada prinsipnya pemupukan untuk tanaman padi itu bisa dilakukan dengan dua cara Yaitu yang pertama pemupukan dengan cara disebar Dan pemupukan lewat daun atau dengan cara disemprotkan Untuk pemupukan cara disebar itu dalam satu musim biasanya kita melakukannya dua sampai tiga kali Dan untuk pemupukan yang terakhir itu biasanya jatuh di umur 30 sampai 35 hari setelah tanam Nah karena beberapa faktor seperti adanya hujan Atau mungkin adanya aliran air di saat kita mengairi sawah kita Maka sebagian pupuk yang kita sebar tadi akan larut akan hilang Sehingga kebutuhan unsur hara untuk tanaman padi Di saat padi sedang melakukan pengisian bulir padi akan berkurang Dan akibatnya ya pasti hasil panen yang kita peroleh tidak maksimal Nah untuk mencukupi kebutuhan unsur hara yang hilang tadi Yang hilang karena hujan, karena aliran air Itu bisa kita lakukan dengan cara menggunakan pupuk daun Dengan cara disemprotkan Untuk pupuk daun sendiri saat ini di pasaran sudah banyak sekali Itu seperti ada gandasil, ada ultradap, ada mkp, dan lain sebagainya Nah seperti yang saya sampaikan di awal tadi Bahwa di kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang pupuk daun Dengan merk dagang mkp Dari saprotan utama Nah mkp ini Bentuknya seperti ini ya teman-teman Ini yang satu kilo Jadi bentuknya kristal putih Ini kristalnya halus sekali Dan ini 100% bisa larut di dalam air Dan tidak menimbulkan endapan Untuk kandungannya sendiri Untuk kandungan mkp ini Di dalamnya ada puspat Atau p2O5 sebesar 52% Dan ada kalium K2O sebesar 34% Kalau dilihat dari kandungannya ini Pupuk daun mkp ini memang Pas Atau memang bisa kita gunakan Untuk meningkatkan Hasil panen pada tanaman padi kita Nah untuk cara mengaplikasikannya Atau cara penggunaannya Dengan cara disemprot Yaitu aplikasi awal itu dilakukan Di saat tanaman padi kita Berumur 45 hari Atau di saat tanaman padi sedang bunting Itu dengan dosis Satu tenginya itu Sekitar 2-4 sendok makan Dan untuk interval penyemprotannya itu Satu minggu sekali Dan penyemprotan terakhir Itu di saat tanaman padi kita Sedang melakukan pengisian bulir Atau malai padi sedang mulai merunduk Dan ini Satu kilo ini Sekarang harganya Kisaran lima puluh Lima ribu rupiah Dan ini biasanya Kalau saya menggunakan ini Untuk satu bungkus ini Atau satu kilo ini Bisa saya gunakan Untuk kisaran Sepuluh tengi ini bisa Oke teman-teman Jadi seperti itu Ulesan singkat saya Untuk produk MKP Dari saprotan utama Semoga bermanfaat Bagi kita semua Dan sampai berjumpa lagi Di video saya yang berikutnya Terima kasih